Halo, kembali lagi bersama gue Al di channel Money Times Dan ya, dari akhir-akhir kemarin tuh gue lagi terkesima banget nih Sama satu wireless charging dari Xiaomi Dan gue rasa sih, temen-temen juga belum pada tau ya tentang Dock Station ini Dia itu sekalian fungsinya buat wireless charging Tapi dia juga punya speaker yang ajib banget Tapi yaudah, sebelum itu kita bumper dulu Oke, jadi ini dia buat produknya udah gue keluarin dan gue udah pajang disini Dan ini buat kardusnya Ya, ini adalah Xiaomi Qi Wireless Charger Stand Holder 30W Plus Bluetooth Speaker dengan kode namanya itu adalah XMWXCLYYX01ZM Dan kalau misalnya dilihat dari segi packagingnya Ini tuh full bahasa Cina Yang artinya, barang ini tuh gak resmi masuk ke Indonesia Dan anehnya juga, pas gue cari-cari di situs Xiaomi resminya Ini tuh produk gak ada di listnya mereka Walaupun gue carinya di kategori charger maupun di kategori speaker Padahal ya, kalau misalnya dari build quality-nya ini bagus banget Dia juga punya daya charging hingga 30W Dan built-in speaker 5W yang mereka sebut 200cc Lurch Sound Chamber Volume Dual Bass Booster Seh, dari namanya kayak keliatan udah serem banget gitu ya Dan buat harganya, ini tuh under Rp500.000 Sedikit agak di luar nalar juga ya Dia punya dua fungsi yang berbeda dalam satu bentuk yang sama Dan harganya itu di bawah Rp500.000 Tapi apakah dengan harga yang under Rp500.000 ini Dia bisa dibilang oke atau worth untuk kalian beli? Oke, kita bedah satu-satu Oke, kita lihat dulu disini dari isi packagingnya Yang pertama kita pasti dapet unitnya Terus dapet adapter berkepala pipih seperti ini Dengan daya itu ada di 75W Manual book dan juga buku garansi Ya, walaupun ini tuh sebenernya gak resmi masuk ke Indonesia Atau yang bisa kita bilang tuh biasanya inter Tapi, kalau misalkan beli di Mi Times Kita bakal cover untuk garansinya selama satu bulan Ya, lumayan lah satu bulan ya Daripada gak ada garansinya sama sekali Terus, kita bahas untuk build quality-nya Asli, ini premium banget cuy Dengan membawa fabric material design Seperti yang digunakan oleh Xiaomi Mi Soundbar Nah, di tengahnya disini ada logo wireless charging Dan dudukan untuk HP-nya Yang dikasih satu lampu indikator berwarna hijau Terus, di bagian sisi-sisi belakangnya Ini menggunakan material plastik ABS Plus polikarbonat Yang tergolong tebal dan juga kokoh Di bagian atasnya terdapat sensor NFC Lampu indikator Tombol power Tombol volume Dan juga lubang mikrofon Ya, pokoknya no complain lah Kalau misalkan soal build quality punya Xiaomi Nah, masuk ke sistem pairing-nya Sebenernya sistem pairing-nya itu dia ada dua ya Yang pertama, seperti biasa Menggunakan bluetooth Seperti pada umumnya Kalau misalkan kita pairing speaker-speaker lain Dan buat namanya tuh Dia full bahasa Cina ya Tapi nanti bisa di-rename Terus, yang kedua Dia cara pairing-nya bisa menggunakan NFC Cuman, sayangnya disini Waktu gue coba pairing NFC Dari iOS Kesini itu nggak bisa Jadi, cuman bisa pairing Menggunakan NFC yang ada di Android Dan setelah gue coba-coba pairing Menggunakan Android Itu dia baru bisa Nah, sebelum gue masuk pembahasan Ketentang wireless charging-nya Gue disini bakal kasih tau Kalau misalkan Si Xiaomi wireless charging ini Dia itu sudah bisa terintegrasi Dengan Xiaomi AI Jadi, nanti di dalam aplikasi Xiaomi AI itu Kita bisa sedikit setting-setting Mengenai si wireless charging ini Ya, walaupun bahasanya itu Masih full bahasa Cina Tapi disini gue bakal kasih lihat aja Buat settingannya Nah, yang pertama Kalian harus download dulu Aplikasinya yang bernama Xiaomi AI Ya, banyak lah Pokoknya di Google Kalian tinggal cari aja Keywordnya Xiaomi AI.apk Atau apalah gitu segala macem Nah, terus Ini kan full bahasa Cina nih Kita tinggal pergi aja ke profile Terus masuk ke bagian setting Terus pilih yang Mi AI Voice Command Terus kalian scroll aja ke bawah Disini bakal kalian menemukan Namanya Bluetooth Device Kalian klik Dan disini Gue udah pairing ya Jadi tinggal kalian plus aja Tanda tambah ini Nanti bakal muncul untuk speakernya Tapi karena gue disini udah pairing Jadi yaudah kita klik aja ya Nah, ini dia buat tampilan settingannya tuh Seperti ini Dia full bahasa Cina Tapi disini gue coba RT-in aja satu-satu Karena tadi gue juga udah Coba buat translate dulu Sebelum take videonya Nah, yang pertama itu Dia adalah buat improvisasi Suara audionya Jadi ini semacam Buat booster Si speakernya Supaya kualitas suaranya tuh Lebih bagus lagi Tapi disini ada kekurangannya Untuk wireless chargingnya Jadi agak sedikit melambat Ya, so far Oke lah ya Kalau misalkan Gak terlalu cepet-cepet juga gitu Lagian juga Kalau misalkan makin cepet Makin panas HP-nya Nah, yang kedua ini adalah Untuk mengaktifkan icon Di bagian atasnya nih Atas notif bar-nya nih Nah, dia bakal ada Notifnya Kalau misalkan kalian nyalain Seperti ini Tapi kalau misalkan dimatiin Dia gak bakal ada notifnya Nah, buat yang ketiga Ini adalah Lama si speakernya itu Bakal aktif Kalau yang paling atas itu Dia never Jadi gak bakal mati Kalau misalkan kalian gak matiin Secara manual Terus yang kedua itu Dia bisa bertahan selama 5 menit Jadi setiap 5 menit Kalau misalkan speaker yang gak dipakai Itu dia bakal mati Secara otomatis Cuman disini Kalau misalkan speakernya itu mati Dia itu buat wireless chargingnya Gak bakal mati Tetap nyala Kalau misalkan kalian Tempelin HP kalian ke dock-nya Nah, terus yang buah-buahnya itu Cuman manual book aja Dan kalau misalkan kalian pengen rename Kalian tinggal klik aja nih Titit-tiga Di bagian pojok kanan atas Terus kalian pilih yang pertama Nah, yang pertama itu adalah Buat rename Oke, tapi gue biarin aja disini Terus yang kedua Ini adalah Buat disconnectin Kalau misalkan kalian mau ganti device Gue coba buat disconnectin ya Nah, maka dia bakal ada suara Kalau misalkan Dia sedang tidak tersambung Ke bluetooth manapun Seperti itu Terus buat connectingnya Tinggal kalian klik aja lagi Nah Itu buat suara Kalau misalkan udah terconnect bluetooth Di device kalian Oke Nah, selanjutnya Gue mau bahas tentang Si wireless chargingnya ini nih Kenapa menggunakan Xiaomi AI Ya, gue juga gak tau ya Itu semua dari sistemnya Si Xiaomi Cina sana Dan tadi juga Udah gue cari-cari Di Xiaomi Mi Home Itu dia gak ada nih Si device ini Dia gak ke deteksi Tapi device-device lain Kayak speaker-speaker Xiaomi Sound Pro Segala macem itu Ada disitu Kecuali si ini Jadi menggunakan Xiaomi AI Dan disini gue buat Pengetesan wireless chargingnya itu Menggunakan Xiaomi 12 Yang dimana Xiaomi 12 ini Dia sudah punya Wireless charging Hingga 50W Jadi Gue mau coba maksimalin Output daya yang dituliskan oleh Si wireless charging ini Supaya Bisa nge-boost Hingga 30W Kalau misalkan pake iPhone Atau Kalau misalkan pake iPhone Itu kan dia Wireless chargingnya Cuman mentok di 7,5W aja ya Sekelas iPhone 15 Pro Juga itu Dia cuman mentoknya Ada di 15W aja Jadi gak kuat gitu Buat ngeluarin maksimal Si daya Wireless charging ini Jadi Nah Disini gue coba ganti Switch langsung ke Mi 12 Nah Maka bakal muncul Langsung disini 30W maksimal Daya Inputnya Dan buat 30W Nge-charge di Mi 12 Yang kapasitas baterainya itu Ada di 4500 mAh Ini tuh bisa dibilang gak Yang cepet-cepet banget gitu Karena Kalau misalkan tadi gue liat Di GSM Arena Dia itu Buat wireless charging Sebesar 50W aja Dia Mampu Mengecas hingga 53 menit Sedangkan ini Cuman 30W Yang pasti Buat pengecasannya itu Agak sedikit lama Satu jaman lebih Dan gue sih Buat ngecas Mi 12 ini Ada di sekitaran Satu setengah jam Nah Terus Gimana nih Buat suara speakernya Menurut gue Buat Barang yang udah Build in To in one ini Yang harganya Under 500 ribuan Ini tuh suara speakernya Asli Ajib Enak banget Sewer gak pake bohong Dia itu Buat suara bassnya Cukup bulat Tendangannya cukup nampol Panci juga Terus buat vokalnya Terdengar jelas Cuman agak terlihat Sedikit mundur Buat treblenya luas Detailnya masih bisa Sedikit didengar Walaupun Lebih banyak dominan Ke bass Tapi buat separasi Antara low Mid Dan juga Hikenya itu Dia rapih banget Di Xiaomi wireless charging ini Nah terus tadi gue Udah coba juga Buat latensi moodnya Jadi Buat dengerin lagu Buat main game Buat nonton dracor Itu masih enak banget Gak yang delay-delay banget lah Pokoknya Masih bisa nyeimbangin Sama visual yang ditampilkan Udah gitu Enaknya Kalau misalnya kalian pake ini kan Bisa sembari ngecas Sembari nonton Jadi Ya Panas-panas dikit Gak apa-apa lah Setidaknya ada hiburan gitu Buat nunggu HP kalian penuh Oke Segitu aja Review gue ya Mengenai si Xiaomi wireless charging 30W plus bluetooth speaker ini Panjang banget namanya Ya pokoknya Dengan harga Under 500 ribuan Ini menurut gue Worth it banget Ya berasa Beli bluetooth speaker Bonus wireless charging Kalau menurut gue sih gitu ya Karena Gue sendiri Kalau misalkan Peruntukannya Pasti yang pertamanya itu Adalah Speakernya Yang enak banget Terus yang kedua Yaudah Wireless chargingnya Apalagi gitu Terus Kalau misalkan kalian pengen beli Buat barangnya Langsung aja Klik link deskripsi Yang udah gue cantumin di bawah Atau Kalau misalkan Gak ada di toko kita Ya Tunggu aja dulu Pasti nanti bakal dimasukin Untuk link pembeliannya Oke Segitu aja review gue Mengenai Xiaomi wireless speaker 30W plus bluetooth speaker ini Wow Ciao Panas ya HP gue jadinya Oke lah Sampai jumpa Sampai jumpa